Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Teman-teman kali ini akan kita bahas Mengenai 16 kar FPI yang tewas Menurut versi polisi ada baku tembak Antara 16 kar FPI dengan pihak kepolisian Dan teman-teman hal yang mengejutkan Bahwa 16 kar FPI itu sekarang ditapkan menjadi tersangka Yang menjadi pertanyaannya adalah Bisa tidak seseorang yang sudah meninggal dunia ini Dijadikan tersangka Tetapi ini menurut pihak kepolisian bisa Karena mereka ditapkan menjadi tersangka Nah teman-teman kita akan lihat beritanya Terkait penetapan tersangka 16 kar FPI yang kemarin Ini mengawal Habib Rizik Dan menurut versi polisi terjadi baku tembak Antara las kar FPI dengan pihak polisi Kita lihat beritanya teman-teman Dari kumparan news Baris krim tetapkan 6 pengawal Habib Rizik Yang tewas tersangka penyerangan polisi Nah ini teman-teman menarik Orang yang sudah meninggal ditapkan menjadi tersangka Ditipidung Baris Krim Polri Menetapkan 6 pengawal Habib Rizik Sihab Yang tewas sebagai tersangka Dalam baku tembak di tol Jakarta Cikampek KM 50 Mereka ditapkan sebagai tersangka Karena dianggap telah berupaya menyerang polisi Jadi ini adalah 16 kar FPI ini Diduga menyerang pihak polisi Karena itu ditapkan menjadi tersangka Diri tibidung Baris Krim Polri Brigjen Pol Andirian mengatakan Keputusan menetapkan tersangka ini Diambil usai pihaknya melakukan gelar perkara Awal Maret 2021 Iya 6 pengawal anggota FPI jadi tersangka Kata Andi kepada kumparan Lewat sambungan telpon Rabu 3 Maret 2021 Andi menturkan berkas perkara Kasus ini telah dikoordinasikan dengan pihak kejaksaan Dan sampai saat ini masih dalam tahap penelitian Untuk kasus penyerangan terhadap anggota Polri Oleh Laskar FPI Berkas perkara segera dilimpahkan ke GPU Untuk dilakukan penelitian ujar Andi Penyidik menjerat Para tersangka dengan pasal 170 KUHP Tentang penganiayaan Jadi ini dijerat 6 Laskar FPI itu adalah Terkait pasal 170 Mengenai penganiayaan Jadi Laskar FPI mengenaya pihak kepolisian Proses hukum selanjutnya Akan menjadi pertanyaan besar Sebab semua tersangka yang ditetapkan Polri Sudah meninggal Dalam pasal 17 KUHP Tersangka yang meninggal tidak dapat diproses secara hukum Saya ulangi teman-teman Dalam pasal 77 KUHP Tersangka yang meninggal tidak dapat diproses secara hukum Ya bagaimana memproses orang yang sudah meninggal dunia Nah yang menjadi pertanyaannya adalah Bagaimana seseorang bisa menjadi tersangka Dan apa hukumannya Dan ini menjadi menarik teman-teman Karena dalam kasus ini Sesuatu yang baru menurut saya Seseorang yang meninggal Ini statusnya dijadikan tersangka Lalu bagaimana pendapat para ahli teman-teman Mengenai ditetapkannya 16 KUHP menjadi tersangka Padahal mereka semua sudah tewas Kita baca berita ini dari CNN Indonesia teman-teman Ahli hukum nilai polisi ngaco Tetapkan 6 tersangka FPI Kita baca beritanya Ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar menilai Penetapan 6 anggota Laskar Front Pembela Islam Sebaik tersangka oleh pihak kepolisian Bertentangan dengan Aturan yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jadi menurut dari Ahli hukum Universitas Trisakti ini Bertentangan dengan Isi dari KUHP Ia menjelaskan Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Menyebut Kewenangan menuntut pidana gugur Jika tertuh meninggal dunia Jadi kewenangan itu sudah Tidak ada Kalau Orang yang dituntut ini sudah meninggal dunia Bertentangan dengan KUHP Karena kematian atau meninggalnya seseorang Menjadi alasan gugurnya Atau menutup hak Untuk menetapkan orang Sebagai pelaku kejahatan Atau pelaku pelanggaran hukum Salah satunya meninggalnya Si tersangka atau seseorang Yang akan ditersangkakan Kata Fikar kepada CNN Indonesia.com Kamis 4 Maret 2021 Fikar menilai Polisi sangat berlebihan Saat menetapkan orang Yang sudah meninggal sebagai tersangka Kemudian teman-teman Ia menyatakan Penetapan tersangka Atau proses penuntutan Terhadap seseorang Bisa sah Dan dapat berjalan Saat seseorang Yang bersangkutan masih hidup Jadi kalau orang itu masih hidup Ini bisa Ditapkan menjadi tersangka Dan penuntutan ini Bisa proses berjalan Artinya masih terus berjalan Ini kalau orang itu masih hidup Tetapi Yang dituntut ini sudah meninggal dunia Bagaimana ini proses Intinya Penuntutannya harus ada orangnya Kalau enggak ada Dan menetapkan mayat Itu artinya apa Lucu itu berlebihan Dan ngelak Kata Fikar Melihat hal itu Fikar menegaskan Seharusnya pihak polisi Menghentikan semua proses penyidikan Terhadap 16 karya FPI Yang sudah meninggal Sebab Hal itu Tak ada dasar hukumnya Dalam ranah hukum Bidana Ia lantas menyarankan Kepada pihak kepolisian Melanjutkan Hasil rekomendasi Komnas HAM Untuk mengusut anggotanya Yang menyebabkan kematian 16 karya FPI Kalau orang yang sudah meninggal Enggak ada Manfaatnya Ditetapkan sebagai tersangka Dan ngacau dasar hukumnya Berlebihan Kata dia Itu teman-teman Pendapat dari Ahli hukum Trisakti Ahli hukum Pidana Universitas Trisakti Abdulfikal Hajar Terkait penetapan 16 karya FPI Yang sudah tewas Menurutnya Tidak ada dasar hukumnya Dalam Kitab Menundang Hukum Pidana Itu pendapat dari Ahli hukum Trisakti Teman-teman Kita lihat lagi pendapat dari Yang lain Yang mengerti terkait hukum Dimana orang bisa ditetapkan Menjadi tersangka Atau tidak Kalau sudah meninggal dunia Ini kita baca beritanya Dari CNN Indonesia.com Abdullah Heha Mahua Soal 6 Laskar tersangka Beliau mengatakan Ilmu dari mana Ya kurang tahu pak Ilmu dari mana Dia ditetapkan menjadi tersangka Ketua tim pengawal Peristiwa pembunuhan TP3 Laskar Front Pembela Islam FPI Abdullah Heha Mahua Mengkritik Langkah kepolisian Menetapkan 6 Laskar FPI Yang sudah meninggal dunia Sebagai tersangka Ia mempertanyakan Tahapan prosedur Penetapan tersangka Pasalnya Kata Abdullah 6 Laskar tersebut Tak pernah Menyandang status Sebagai Terlapor Atau saksi Uleh kepolisian Nah sekarang Sebelum mereka meninggal Mereka tak punya status Apapun Mereka bukan Status tersangka Status saksi Atau terlapor Mereka dibunuh Dan ditetapkan sebagai tersangka Ini luar biasa Itu ilmu dari mana Kata Abdul Heha Mahua Kepada CNN Indonesia.com Kamis 4 Maret 2021 Mantan penasihat KPK itu Menambahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP mengatur Kepenangan bahwa Penuntutan Pidana Akan otomatis gugur Jika tertuduh Meninggal dunia Seharusnya Akad hukum Mengetahui aturan itu Jadi dalam Hukum KUHP Teman-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ini menurut Abdul Heha Mahua Penuntutan Pidana Itu akan Otomatis gugur Jika yang tertuduh itu Meninggal dunia Jadi tidak bisa Ditapkan status tersangka Kalau sudah meninggal dunia Mungkin karena Indonesia ini Sudah tidak masuk Negara di bumi Tapi masuk Negara di Antareksa Jadi Kalau di Antareksa Beda sama di Indonesia Kalau KUHP-nya Antareksa Beda dengan KUHP-nya Di Indonesia Kata Abdul Ini yang disampaikan Oleh Abdul Heha Mahua Yang pernah menjabat Sebagai penasihat Di KPK Tentunya Pak Abdul Heha Mahua Mengerti betul Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lebih lanjut Abdullah mengaku Baru pertama kali Menemukan Ada kasus Orang yang sudah meninggal Baru ditapkan Sebagai tersangka Bagaimanapun Saya pernah belajar hukum Ini baru pertama kali Saya temukan Kata dia Jadi memang Saya juga Masih mendengar ini Teman-teman Terkait orang yang sudah meninggal Ditapkan menjadi tersangka Dan ini Terjadi Buktinya adalah 16 kar FPI Yang sudah meninggal Ini ditapkan Menjadi tersangka Ia berkata TP3 akan terus Memberikan advokasi Kepada keluarga korban 16 kar yang meninggal Ia juga berencana Membuat buku putih Yang menjelaskan Data-data Dan fakta Sebenarnya Dalam kasus Pembunuhan 16 kar FPI Tersebut Jadi TP3 Hanya melakukan Advokasi Kepada keluarga korban Agar mereka Tak diteror Tak disuap Tak disogok Tak diintimidasi Itu saja TP3 Lakukan Kata dia Jadi TP3 ini Mengawal terkait Tewasnya 16 kar FPI TP3 itu Artinya Pengawal Peristiwa Pembunuhan Pengawal Peristiwa Pembunuhan Laskar Laskar FPI Nah itu Teman-teman Terkait Berita Mengenai 16 kar FPI Yang ditetapkan Menjadi tersangka Oleh pihak kepolisian Menurut Abdul Hehamahua Teman-teman Orang yang sudah Meninggal Ini tidak bisa Ditetapkan Statusnya Menjadi tersangka Karena dasar hukumnya Memang dari KUHP Kalau semua Mengacu Pada KUHP Sebenarnya Harusnya Paham Harusnya Ini tidak Berentangan Dalam hal Penetapan tersangka Karena Kalau orang Sudah menjadi Tersangka Ini harus Diproses hukum Nah Sementara Yang menjadi Tersangka Ini sudah Meninggal dunia Bagaimana Nanti hukumnya Terkait Orang yang Sudah meninggal dunia Karena Kalau orang Ditetapkan Menjadi tersangka Biasanya Kan Setelah itu Dilakukanlah Di pengadilan Di proses hukum Di pengadilan Nah Kalau sudah Menjadi mayat Bagaimana Ini Diproses Di pengadilan Sedangkan Statusnya Menjadi tersangka Ini menarik Untuk menjadi Bahan diskusi Teman-teman Terkait 16 KFPI Yang sudah Tewas Yang ditetapkan Menjadi tersangka Dan bagaimana Menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom Komentar Karena komentar teman-teman Akan sangat Bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir Jangan lupa Tap like Subscribe Share Dan komen Di channel ini Agar kita Bisa membangun Channel ini Menjadi Lebih baik lagi Sukses terlalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa